Intro Bapak Dapati bersama semua lapisan masyarakat di Kecamatan Margorejo mendeklarasikan diri untuk gerakan menggunakan garam beryodium standar nasional. Dalam upaya penanggulangan permasalahan garam tidak beryodium, Pemengkap Pati Jauhari telah membuat payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 9 Tahun 2008 tentang konsumsi garam beryodium. Salah satu indikatornya adalah garam yang komponen utamanya natrium klorida dan mengandung senyawa yodium. Paling sedikit 30 ppm melalui proses yudisasi dan memenuhi standar nasional Indonesia. Selain deklarasi, dalam kesempatan ini juga dikemas dalam wadah sosialisasi bersama pemerintah desa, beserta unsur masyarakat desa. Hadir secara langsung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, Musus Indarnani Haryanto menuturkan, Jika salah dalam mengkonsumsi garam seperti halnya kesadaran yang rendah, akan mengkonsumsi garam beryodium dapat berdampak tidak sehat bagi kondisi tubuh ke depannya. Sehingga pentingnya konsumsi garam beryodium perlu dibiasakan sejak ini. Kemudian yang lebih baik untuk sosialisasi bagian ini, tentunya kami kitab kepada semuanya, baik kepada kepala desa, beserta lembarganya, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, karena penjanganan yang berada di sebagai dolar masyarakat yang ada di desa, tentunya penjanganan yang berhubungan langsung dengan warga masyarakat, sebagai dolar masyarakat, tentunya yang berhubungan dengan langsung pada masyarakat, masyarakat yang titik, sosialisasi, karena yang berhubungan yang berutama untuk dikonsumsi agar, untuk itu perlu diperlukan langkah lengkap strategis bergabungan dan menyeramankan generasi yang akan datang, yaitu dengan berbagi pengalaman, saling memberi dan menerima informasi terkait dengan pihak-pihak atau strategi dalam rangka penampilanan masalah bergabungan dan tingkat kembali. Tata itu yang berbahagia dalam upaya penanggalan permasalahan bergabung di Kabupaten Parti telah membuat payung-pihak yaitu peraturan daerah Kabupaten Parti nomor 9 tahun 2008 tentang konsumsi garam beriodium terdasarkan bagian tersebut, maka dipentuk tim koordinasi dan tim pelaksana penanggalan bergabungan di Kabupaten Parti untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan kecepatan pencapaian konsumsi garam beriodium. Untuk semua, maka sangat diharapkan keadanya korum seperti ini. Maka sangat diharapkan keadanya korum seperti ini, yang tertujuan dapat menemukan kerobosan-kerobosan dan dinolong secara otomatis, eliminasi dan ikat pada semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sehingga target kunjung C90% dalam periodeium di 3 puluh menjaga dapat mencapai dan diharapkan akan menjadi peningkatan dan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Bapak itu, saya ingin menunjukkan keadanya juga. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan salah satunya adalah peningkatan pasukan video melalui garam beriodium. Umur penanggulani kaki menambahkan yuk-yuk pada semua konsumsi terlebih sepakati sebagai cara yang aman, efektif, dan berkesenangkan untuk mencapai konsumsi yuk-yuk yang optimal bagi semua-tahun setangga dan masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap pada para ibu rumah tangga sebagai kerja terdepan dalam mencapai target kunjung C90% karena mencapai target kunjung C90% dan masyarakat. Karena mencapai target kunjung C90% dan masyarakat. Ini maaf yang berarti disarankan oleh pemerintah untuk konsumsi keluarga yang tidak terkena dan bahwa untuk mencapai target kunjung C90% dan masyarakat. untuk dampak juga ini memang dampak jangka panjang tidak langsung kita konsumsi terus kemudian berdampak tidak tapi dampaknya adalah jangka panjang karena ini berbeda dengan kesehatan tubuh atau bagi kesehatan seorang dan juga kecerdasan daripada anak-anak kita dari generasi kita. Kalau kita nanti mengkonsumsi yang tidak terkena nanti kecerdasan yang anak-anak kita akan terpulang. Tapi kalau kita menggunakan seharusnya hari-hari kita mengkonsumsi yang terkena, nanti kecerdasan tingkat kecerdasan anak-anak kita akan tinggi. Sementara itu, Kepala Bepeda Kabupaten Pati Tujio Winarno mengungkapkan dengan sosialisasi maka seluruh latisan masyarakat dapat tercerahkan perihal konsumsi garam berlebihan. Kita tahu bahwa sebagian yang kita cerahkan mungkin termasuk yang ada di ruangan ini belum memahami betapa berbahayanya ketika tiap hari kita masak dengan garam dan garam itu tidak biu-biu. Jadi ini kita makan tidak biu-biu. Dampaknya tidak terasa. Dampaknya utamanya pada anak-anak kita kalau itu berita, itu bisa menimbulkan kurangisi yang juga menimbulkan kecerdasan ting yang nanti kita akan berjelaskan oleh DKK. Sehingga ini perlu ada kesadaran bersama dan tidak hanya cukup kesadaran, namun harus ada upaya dan harus ada aturan-aturan yang menanggap ketika memaksa kita semua agar masyarakat kita itu ketika mengkonsumsi garam berlebihan. Itu nomor-nomor garam kelahan yang berlebihan. Selanjutnya, dari ini kita sudah tiga kalah sumber. Yang pertama dari DKK, pentingnya kenapa kita mengkonsumsi garam yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah beri kapas-kapas penelitahan. Kenapa? Ketika di desa, akan menyalokasikan dari desa, itu harus ada peluang-peluang desanya. Jadi akan beri kapas. Kemudian yang berikutnya, dari Dispermades. Jadi kita tahu bersama bahwa setiap tahun penelitahan ini ada alokasi dana desa dan dana desa seperti yang disampaikan pertama tadi. Yang tadi tadi juga ada yang insur-perdes. Periode kemarin penekanannya adalah pada infrastruktur. tetapi periode tahun ini dan jangan akan datang. Di samping insur-perluku harus ada pemberdayaan masyarakat. Ketika Pak Kepala Desa, menusun perdes, dan beri kepinginan mengalokasikan kegiatan yang selama ini kadang-kadang dipakai untuk membuat kapuro, dipakai untuk mengejar pagar makam, dipakai untuk langung makam, dan sebagainya. ketika akan melakukan pergiatan lain agar tidak menyimpan, itu harus tercantum di dalam peraturan desa. Sehingga, ketika di hadirkan ke ruangan ini, kemudian diberi informasi baik tahu-tahu pemerintahan, ini lho, cara menunjukkan podcast, kemudian juga dari Mates, oh iya, jangka desanya boleh, yang boleh dilakukan ya, untuk mengalokasi yang dana desa A, B, C, D, sampai J, salah satunya adalah untuk kegiatan penanganan barang penyudio, maka ketika itu sudah panjang yang mencapai, maka jangka desa yang dikucurkan, dari pemerintah pusat, untuk bersahabat dengan alokasikan pemerintah. Lebih lanjut, khusus Indar Nani, Ketua Ting Penggerak PKK Kabupaten Pati, mengatakan, pihaknya akan mendukung program ini dengan ikut menginformasikan di pihak masing-masing ibu rumah tangga. Untuk tindak lanjut sosialisasi ini, kami dari Dura PKK selalu mensosialisasikan garam priodium ini di semua desa, di semua desa yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu, pemerintah desa didorong untuk segera mempersiapkan dalam mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan penanggulangan permasalahan garam yang tidak priodium di desa. Dari kegiatan sosialisasi ini, utamanya penyusunan perdes untuk penggunaan dana dalam rangka garam priodium. Jadi, ketika saat ini desa akan mengalokasikan anggaranya di sana, itu kan harus ada payung hukumnya, aturan. Jadi, banyak selama ini mungkin desa itu kesulitan, ada program-program dari pemerintah yang mendesak, ya. Tapi, ada alokasi dananya ada, nah, desa kadang-kadang khawatir mengalokasikan. Padahal ini penting, gitu. Hal itu, hari ini kita lakukan sosialisasi bagaimana desa bersama BPD ketika mengusun perang-purang desa agar mengalokasikan anggaranya di kegiatan untuk penanganan garam priodium di desanya. itu untuk pengalokasiannya sendiri, diserahkan ke desa atau bagaimana, Pak? Ya, ke desa, ke desa kan, Mas. Jadi, selama ini kan dana desa sudah ada perdomanya, nah, penggunaannya itu kalau nggak salah sudah ada perbunnya bahwa dana desa itu boleh digunakan untuk ini loh, A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Nah, ketika misalnya E, kegiatan E itu adalah tadi tentang penggunaan garam priodium, ya, maka ketika ada perdom dan tidak diikuti peraturan desa, nah, ini kan nanti menyalahi ketentuan. Sehingga dengan hari ini kita pimpulkan 18 desa sekecamatan Marguerjo, ya, jadi bagi desa, kalaupun toh belum mereka mungkin tahun ini mengalokasikan, tetapi ketika dia sudah punya payung hukum ini, ya, suatu ketika nanti akan mengolahkan dan tidak tidak menyalahkan. Dipilih sebagai desa percontohan, Nabi Yanto, kepala desa Marguerjo mengatakan, pihaknya akan segera membahas tindak lanjutnya di Musperembang desa, yang mana akan mulai melakukan perencanaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga langkah kami untuk meningkatkan ini, untuk bisa dijalankan sebagaimana mestinya, karena ini sudah ada aturan dari Bapak Bupati, bahkan itu sudah ada peraturan Bupati yang akan diperdeskan, dan ini akan bersumber pada dana-dana desa, yang metablenya adalah dari sumber ADD ataupun dana desa, yang perlu kita akumuli dalam kegiatannya. Berarti ini ke depan mau akan dialokasikan ya Pak, termasuk untuk garam peridum? Ya, Insya Allah, ini memang itu kepentingan dari pemerintah, dan program itu harus kita terapkan, kita lanjutkan di desa, mau yang mau harus kita kita gerakan dengan beberapa anggaran yang harus menyukur, supaya perasaan ini setelah maksimal untuk berjalan. Dengan kegiatan semacam ini, Camat Margarjo Sudato berharap ada tindak lanjut yang konkret untuk bersama-sama meningkatkan konsumsi garam terlalu. Tentu kami sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi penggunaan garam peridum atau udah kini memang sangat penting oleh masyarakat. sehingga nantinya masyarakat ini tidak terkenal penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kekurangan peridum. Dalam deklarasi, masyarakat nampak antusias. Dengan itu, maka semangat dalam mensukseskan gerakan menggunakan garam peridum sesuai standar nasional dapat terlaksana dengan baik. Oksan Nurejai, Simbang Lima TV, Melaporkan.